Intro Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN mengadakan acara penghargaan keadilan paralegal pada Kamis 1 Juni 2023 bertempatan dengan hari lahir Pancasila di Hotel Discovery Jakarta. Penghargaan ini dimaksudkan untuk mengapresiasi kepala desa atau lurah yang telah berperan sebagai paralegal individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum di wilayahnya masing-masing. Saya Mas Anurupian, Ketua Panitia Pelaksana Penyelenggara Paralegal Justice Award tahun 2023 yang mana merupakan kegiatan pertama kali besar diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tahun 2023 merupakan pilot proyek kegiatan kita mengundang seluruh 300 peserta dari total 765 kades dan lurah yang telah mendaftar seperti itu. Dan Alhamdulillah mereka telah melaluinya begitu luar biasa. Kami sangat bangga sekali mereka bisa datang dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga pembekalan-pembekalan yang kita lalui dan reward-reward yang diberikan bermanfaat untuk mereka dan juga masyarakat di desanya demi perdamaian dan ketentraman di seluruh desa Indonesia. Alasan kenapa dipilih tanggal 1 Juni yaitu bertepatan dengan hari lahir Pancasila yang mana memiliki 5 sila dalam hal ini kita implementasikan pasal 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional mengimplementasikan sila kelima yaitu bagaimana kepala desa di seluruh Indonesia memberikan perdamaian di seluruh Indonesia minimal melalui jalur di luar pengadilan dan minimal untuk warga desanya sendiri. Paralegal Justice Award ini didahului dengan karantina yaitu melalui Paralegal Academy dari tanggal 29 sampai tanggal 31 dengan berbagai materi terutama dalam hal hukum-hukum praktis bagaimana mereka menyelesaikan sengketa secara mediasi atau restoratif justice yang sekarang banyak kita galakkan di kalangan pemerintah di Kejaksaan, Kepolisian, Makam Agung sekarang merambak ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tahapan dari Paralegal Justice Award ini ada beberapa tahapan yaitu tahap seleksi administrasi dan tahap kedua yaitu juri audisi melalui portofolio yang diikuti oleh tim internal kami dan dilanjutkan menjaring 300 para kades dan lurah dan seluruhnya mereka terdidik disini selama 4 hari dengan materi yang begitu luar biasa untuk mengedepankan perdamaian di desanya dan dilanjutkan lagi dengan juri eliminasi diwawancarai oleh beberapa pakar dan juga dihadiri oleh Profesor Samsul Ma'arif Ketua Kamar Perdata Makam Agung Ibu Rike Doktor Rike Diapitaloka anggota DPR yang mewakili Bapak Ignatius Christato General Manager Litbang Kompas dan juga Bapak Kimas Deputi dari salah satu di BPIP pakarnya oleh Profesor Widodo Eka Cahena Kepala BPHM ini sangat berpengaruh ya karena kita dalam program bantuan hukum tiap tahun itu membantu orang yang tidak mampu yang berhadapan dengan hukum sekitar 12.000 orang 12.000 perkara mohon ma' 12.000 perkara litigasi yang mana anggarannya itu terserap habis terus terserap habis maka dari itu ini merupakan langkah yang kita harapkan ke depannya untuk mengurangi persengketaan yang seharusnya tidak melulu masuk ke pengadilan seperti itu karena itu yang kita harapkan seorang kepala desa harus mampu memahami kondisi wilayahnya masyarakatnya lalu mampu mencari solusi dan bagaimana menyelesaikan sebuah perkara atau konflik-konflik di kehidupan masyarakatnya maka mereka pun seharusnya memiliki kompetensi bukan hanya ketokohan tapi memiliki kompetensi karena segala permasalahan apapun garda terdepannya adalah seorang kepala desa maka dari itu kita jadikan mereka seorang paralegal karena keterbatasannya jumlah organisasi pemberi bantuan hukum di 619 OBH baru hanya ada di 54% kabupaten kota maka dari itu kita kuatkan peran paralegal ini hingga di tingkat-tingkat desa kesan dan pesannya bagi saya untuk mereka Bapak Ibu Kades dan Lurah memegang teguh panca prasetia paralegal Indonesia yang telah dibacakan pada saat pengukuhan tadi siang persis setelah mengikuti hari lahir Pancasila yang mana poinnya adalah memegang teguh Pancasila peraturan perundang-undangan dan terus menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan di desanya melalui pilar-pilar yang ada di desa yang bekerjasama dengan Babinsa, Babin Kapitmas dan stakeholder terkait lainnya kami harapkan ini merupakan langkah kita Kementerian Hukum dan HAM berupaya untuk lebih menguatkan lagi peran kepala desa yang tidak hanya berfokus pada hal administratif tapi memiliki kompetensi dalam bidang hukum Menteri Hukum dan HAM Asasi Manusia Yasona Halawli menyatakan Kementerian Hukum dan HAM Asasi Manusia memandang penting untuk memberikan pengakuan kepada kepala desa atau lurah yang seringkali adalah tokoh adat, tokoh agama atau tokoh masyarakat yang aktif, yang berhasil menyelesaikan perselisian antar warga atau dianggap sebagai hakim perdamaian di desa tersebut Dan malam penghargaan keadilan paralegal Kepala BPHN melantik 294 kepala desa atau lurah sebagai paralegal Persemian dilanjutkan dengan pembacaan Sumpah Panca Prasetia Paralegal Indonesia Dan The Best Paralegal Justice Award 2023 diterima oleh kades asal Malang Purwati SE yang berhasil melalui dari top 10 dan top 3 Dan dari keberhasilannya Purwati SE menerima uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah Dan diharapkan kades yang terpilih dapat menjadi juru damai untuk menghentikan persengketaan Selamat malam, saya Toh Hari, Kepala Desa Sebuai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Ya, peringkat ketiga terbaik Top 3 untuk di kegiatan Paralegal Justice Award di Jakarta tahun ini, tahun 2023 Perasaan sangat luar biasa karena dengan upaya dari desa-desa semua desa yang 294 desa yang mengikuti maka semua dengan benar-benar sangat serius mengikuti pelatihan atau pendidikan para regal akademi Dengan bekal itu, dilakukanlah pemahaman kepada kami semua untuk bisa menjadi juru damai di setiap desa dan kelurahan Nah, ketika kami bisa berjalan sebagai juru damai maka setiap permasalahan di desa harapannya bisa diselesaikan di desa dan kelurahan tersebut tanpa ke pengadilan Kesannya, caranya sangat baik Kami berharap dalam setiap tahun kegiatan paralegal akademi ini bisa diadakan karena pertama untuk membekali kami sebagai pelaku paralegal di seluruh Indonesia untuk bergerak dan memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya di desa-desa yang seperti desa yang kami pimpin di desa sebuai, kami akan memberikan sosialisasi dan pemahaman sehingga pengertian tentang hukum dan pemahaman tentang hukum itu akan dimengerti oleh masyarakat sehingga mengurangi potensi konflik dan permasalahan di desa kami Untuk dari Kalimantan Tengah sendiri, kami mengikuti pendaptaran itu di seluruh kabupaten yang masuk desa sadar hukum itu diperbolehkan mengikuti seleksi Nah untuk di kabupaten kami sendiri, kabupaten Kota Oringin Barat itu ada 13 desa dan kelurahan yang mengikuti seleksi Setelah 13 desa dan kelurahan mengikuti seleksi yang lolos untuk ke tahap selanjutnya ada 5 desa dan kelurahan yaitu 2 desa dan 3 kelurahan Nah ketika 3 kelurahan dan 2 desa itu diberangkatkan dan Alhamdulillah salah satunya kami bisa memenangkan peringkat ketiga untuk kegiatan ini Pada intinya kita jalankan semuanya dengan sungguh-sungguh kita pelajari apa yang menjadi bekal selama di kegiatan dan kita sampaikan apa yang menjadi pengalaman di desa kita Apabila 3 kunci itu kita sampaikan dengan benar-benar dan real apa adanya Insya Allah itu akan menjadi penilaian yang terbaik Kami kebetulan tidak ada background hukum Kami lulusan SMK Teknik Sipil Jadi sama sekali tidak ada background hukum Tidak, tidak Kalau disini ya seperti kuliah, kuliah singkat Harapannya dengan kuliah singkat ini ilmunya lebih banyak yang didapatkan Sementara kami akan fokus mengurus desa Jadi mengabdi untuk desa dengan niatan ibadah untuk melayani masyarakat desa Untuk hadiah ini insya Allah kami akan persembahkan untuk masyarakat kami Untuk masyarakat kami akan kami adakan kegiatan sedikit Yang penting hadiah ini bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak Bukan untuk kami pribadi Baik untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kota Orin Barat Khususnya masyarakat desa Sebuai Tetap yakin bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan Terkhusus dengan permasalahan hukum Kami dari tim paralegal siap memfasilitasi Ayo kita jalankan hukum dengan baik Kita pahami hukum dengan baik Dan kita selesaikan permasalahan hukum dengan baik pula Maju terus Kalimantan Kalteng berkah Kobar jaya 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 j